Intro Pebisnis Malaysia ajak Malaysia bisa meniru kesuksesan Indonesia yang terus menggeliat Intro Indonesia baru saja selesai mengadakan KTT puncak G20 yang dihadiri oleh perwakilan 20 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia Sejumlah lembaga besar internasional dan beberapa negara tamu undangan khusus Acara yang berhasil mencuri perhatian dunia karena banyak isu-isu besar yang dibahas serta peran kunci Indonesia dalam mempengaruhi penyelesaian isu-isu besar itu mengundang kekaguman dari banyak warga dunia tanpa terkecuali dari Malaysia Pebisnis Malaysia sangat mengagumi kemajuan pesat yang dilakukan oleh Indonesia dalam 20 tahun terakhir Hari demi hari ekonomi Indonesia terus menunjukkan taringnya secepat Tiongkok dan India yang menunjukkan taringnya sebagai dua raja baru dunia Indonesia pun tidak lama lagi pasti akan menyusul Pebisnis yang merupakan warga asli Malaysia itu mengakui bahwa Indonesia sudah jauh meninggalkan Malaysia Banyaknya pemimpin dunia yang hadir pasti menjadi momen bagi Indonesia untuk meningkatkan arus investasi masuk ke negara Indonesia sehingga pembangunan ekonomi bisa berjalan lebih cepat Dia mengatakan bahwa ketika Indonesia tengah disibukkan dengan pembangunan ekonomi yang gila-gilaan negara mereka justru masih disibukkan dengan hal-hal sepele dan tetek bengek yang tidak penting seperti saling fitnah, saling mengkafirkan, saling mengumpat sesama warga Malaysia Hanya karena perbedaan golongan, perbedaan pandangan politik, perbedaan agama, perbedaan suku, dan perbedaan-perbedaan lainnya Bahkan, pebisnis Malaysia yang bernama virus ini memuji demokrasi di Indonesia saat pemilihan presiden 2019 yang lalu ketika Pak Jokowi dan Pak Prabowo bersama-sama memaparkan program dan keunggulan mereka masing-masing untuk bisa memberikan pilihan paling baik kepada masyarakat tentang siapa pemimpin yang paling cocok dan paling disukai oleh masyarakat Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara mereka Semuanya berjalan smooth, semuanya berjalan dengan sangat matang Dia membandingkan dengan di Malaysia bahwa mereka masih suka menonjolkan perbedaan partai perbedaan bangsa, bahkan perbedaan agama Pebisnis muda Malaysia ini sekali lagi mengingatkan kepada Malaysia bahwa jangan sampai lengah dan santai karena Indonesia itu adalah negara yang besar ketika sedikit saja Indonesia bergerak maka ekonomi Indonesia akan melesat jauh, jauh meninggalkan Malaysia Di Indonesia, waktu sekarang yang di Malaysia ini sibuk sedang berpolitik mereka sedang menjayakan satu perjumpaan G20 20 negara-negara besar dunia sedang berkumpul di Bali, Indonesia Siapa yang ada? Perdana Menteri UK yang baru itu Rishi Sunak Modi, Perdana Menteri India Joe Biden Xi Jinping Wakil daripada Rusia Putin tak datang Dan banyak lagi pemimpin-pemimpin dunia Indonesia sedang melangkah jauh meninggalkan kita guys Aku yakin Indonesia akan gunakan platform ini dengan cara terbaik untuk mendapatkan investasi daripada negara-negara besar dunia ini untuk melihat apa-apa jenis peluang yang terdapat di Indonesia Tetapi kita di Malaysia waktu Indonesia sedang sibuk berbicara tentang masa depan mereka, ekonomi mereka Kita di Malaysia masih segar lagi fitnah menfitnah Kafir men kafir Nak masukkan satu golongan ini Apa itu ke dalam negara ke? Hanya kerana perbezaan pandangan politik yang memang dibenarkan oleh perlembagaan kita Di zaman Rasulullah guys Dulu Rasulullah ni peniaga kepala Macam manalah Arab Kuroish yang kafir ni yang hidup ni dalam keadaan jahiliah untuk menerima agama Islam Hari ni di Malaysia Majoriti orangnya orang Islam Orang Melayu Islam Tapi kita pula sibuk nak mengkafirkan sahabat-sahabat se-Islam kita ni Ketika pilihan raya Presiden di Indonesia Ketika keadaan panah seminggu, dua minggu sebelum berlangsungnya pemilu di Indonesia Presiden Jokowi dan lawannya Peribawa berada di pentas untuk menyampaikan idea-idea yang mereka cuba bawa kepada rakyat Indonesia Untuk menjadikan rakyat mereka matang dalam memilih idea mana yang lebih berkesan kepada negara mereka Tapi di pentas-pentas politik Malaysia lihatlah apa yang terjadi Kita terus dimomokkan dengan perbezaan parti perbezaan bangsa perbezaan agama kebencian meluak-luak Di Indonesia ekonomi dia besar roda ekonomi dia berat tetapi apabila roda ekonomi ini bergerak sedikit sahaja mereka akan jauh meninggalkan kita fikirkan guys fikirkan Lalu bagaimana menurut pendapat anda? jauh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati